Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Pontiana Sports Channel. Sinta Yong dan Timnas Indonesia Senior telah memastikan dirinya untuk lolos keputaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ini. Itu artinya Timnas Indonesia akan segera bergabung di grup F bersama Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Timnas Filipina. Seperti yang kita ketahui, bahwa ketiga negara yang akan dihadapi Timnas Indonesia tersebut merupakan tim-tim terbaik dan berkualitas di Asia saat ini. Melihat hal tersebut tentunya ini akan menjadi tantangan yang besar bagi Sinta Yong dan Timnas Indonesia. Menurut informasi dari berbagai sumber, bahwa di pertemuan kali ini, Sinta Yong, pelatih Timnas Indonesia akan memanggil beberapa pemain baru yang saat ini berkarir di BRI Liga 1 Indonesia. Kemudian diinformasikan juga, bahwa saat ini asisten Sinta Yong sedang melakukan pemantauan di setiap pertandingan Liga 1 Indonesia, demi untuk melihat perkembangan pemain baru yang masuk radar incaran Sinta Yong. Seperti yang kita ketahui, bahwa di edisi kali ini Sinta Yong hanya akan membawa 26 pemain saja. Itu artinya akan ada pemain-pemain lama yang akan tersingkir dari sekuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Putaran Kedua ini. Sekedar informasi bahwa sekuat Timnas Indonesia akan segera berkumpul pada tanggal 12 November tahun 2023 untuk mengikuti sesi latihan kualifikasi Piala Dunia Putaran Kedua ini. Kemudian Sinta Yong juga mengungkapkan, bahwa pemusatan latihan kali ini akan dimulai lebih awal dari biasanya demi untuk mempersiapkan segalanya lebih dini dan lebih matang. Nah, siapakah pemain-pemain yang akan dicoret Sinta Yong dari sekuat Timnas Indonesia tersebut? Berikut ini merupakan daftar 4 pemain yang berpotensi besar akan dicoret Sinta Yong dari sekuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Putaran Kedua. Namun sebelum videonya kita mulai, mohon untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate hanya di channel ini. Yang pertama, Edo Febriansyah Edo Febriansyah adalah pemain yang saat ini sedang membela Persib Bandung di Liga 1 Indonesia. Edo Febriansyah diketahui saat ini masih berusia 26 tahun dengan memiliki tinggi badan 177 cm. Kemudian seperti yang kita ketahui, pemain satu ini berposisi sebagai backgiri saat membela Timnas Indonesia. Ya, selain itu Edo Febriansyah juga merupakan pemain yang sering mendapatkan kepercayaan dari Sinta Yong untuk memperkuat Timnas Indonesia senior di beberapa agenda yang lalu. Namun sepertinya tidak untuk kali ini. Atas cedera yang sering dialaminya, membuat performa permainannya kian menurun. Terbukti ketika Timnas Indonesia menantang Timnas Brunei Darussalam di pekan yang lalu, Edo Febriansyah tidak mendapatkan menit bermain di dalam dua laga tersebut. Oleh karena itulah, kemungkinan besar pemain satu ini akan terdepak dari sekuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk putaran kedua ini. Yang kedua, Egi Maulana Fikri Pemain dari Dewa United yang berusia 23 tahun ini, memang diberikan kepercayaan oleh Sinta Yong untuk tampil bersama Timnas Indonesia saat melawan Timnas Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua kemarin. Kemudian diketahui dirinya juga mampu mencatatkan satu gol dari pertandingan-pertandingan tersebut. Namun sangat disayangkan, permainannya yang selalu kehilangan bola sehingga membuka peluang bagi pemain lawan untuk melakukan serangan balik dan membuat dirinya mendapatkan kritik keras dari Sinta Yong. Oleh karena itulah, Egi Maulana pemain Dewa United ini berpotensi besar tidak akan dipanggil lagi untuk agenda putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Yang ketiga, Dendi Sulis Tiawan Dendi Sulis Tiawan merupakan pemain andalan Bayangkara FC di Liga 1 Indonesia saat ini. Dendi Sulis Tiawan juga merupakan pemain yang selalu mendapatkan kepercayaan dari Sinta Yong untuk membela Timnas Indonesia. Namun entah apa yang telah terjadi, di akhir-akhir ini penampilannya semakin menurun. Bahkan di saat melawan Timnas Brunei Darussalam, Dendi Sulis Tiawan tidak dapat memberikan kontribusi yang baik untuk Timnas Indonesia. Yang keempat, Witan Sulaiman Witan Sulaiman adalah pemain yang saat ini berusia 21 tahun dengan tinggi badan 170 cm. Witan Sulaiman juga diketahui bermain di posisi gelandang serang saat bersama Timnas Indonesia. Witan Sulaiman memang bermain cukup bagus di pertandingan saat menantang Timnas Brunei Darussalam kemarin. Bahkan dirinya mampu menciptakan 1 gol dan 1 asis di pertandingan tersebut. Namun dengan kehadiran pemain baru yang akan segera merapat ke Timnas Indonesia nanti, membuat Witan Sulaiman harus bisa mempertahankan performa terbaiknya jika dirinya ingin tetap membela Timnas Indonesia di agenda selanjutnya. Oke teman-teman, semua itulah sekilas informasi. Empat pemain berpotensi akan terdepak dari sekuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Putaran ke-2 nanti. Oke terima kasih, semoga bermanfaat dan bahagia selalu. Salam Pontianak Sports Channel